Sekarang ini kepada Ustazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih kepada puan pengerusi majlis kita tadi Tak sempat tanya nama yang tahunya orang kuat Orang kuatlah Ustaz yang banyak saya kira menguruskan program pada pagi ini Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah sekalian Datin Ruhani ada di sini Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua Alhamdulillah nampak semua ceria sehat hari ini Tak ada siapa risau benda-benda lain Maknanya hari ini kita lapangkan dada Kita betulkan niat kita Kunjungan kita ke rumah Allah pada pagi ini Adalah semata-mata untuk mencari keredaan Allah SWT Jadi mudah-mudahan Dengan niat yang satu itu Allah memberkati majlis kita Allah membantu memudahkan urusan kita Sehingga ke akhirat insyaAllah Jadi puan-puan yang saya kasihi sekalian Ada juga tuan-tuan di hujung sana Jadi bila saya sampai ke sini Saya tengok di banner itu Israq Mirraj Tak Jadi katanya Dah banyak dah cerama Israq Mirraj sebelum ini Jadi Hari ini mungkin tumpuan kita ialah melihat Bagaimana pengajaran Israq Mirraj itu Boleh kita ambil Supaya urusan kita sehari-hari Sebagai seorang wanita ini Boleh membantu kita Dapat shortcut masuk syurga Begitulah lebih kurang Ya sebab bila kita ni Bila musim Israq Mirraj Kita cerita Israq Mirraj lah Bila musim Maulidul Rasul Kita cerita Maulidul Rasul Bila cerita hijrah Kita masuk hijrah Ya sudahnya Kecantikan sirah Kecantikan sirah Rasulullah SAW itu kita ambil yang mana kita nak saja Ya walahal kitab sirah itu tebal Kalau kita lihat Syama'il Muhammadiyah sebagai contoh Daripada muka surat pertama Sehingga ke muka surat yang terakhir itu Banyak kisah dan teladan yang patut kita pelajari Ya tetapi yang kita ambil cuma mungkin 10 muka surat Sebab 10 muka surat itulah yang mengandungi hijrah Yang mengandungi Maulidul Rasul Yang mengandungi Apa lagi Israq Mirraj dan sebagainya Ya Jadi insyaAllah yang kita nak melihat dengan lebih jauh Ialah Kita sebagai seorang wanita Dan juga khalifah Allah SWT Jadi sebab saya tak sebut wanita sebagai isteri Sebab ada wanita yang bukan isteri Ya Ada wanita yang bukan ibu Ada wanita yang dia isteri tetapi dia bukan ibu Jadi kita lihat wanita sebagai Khalifah Allah SWT Jadi kalau kita himbar sedikit tentang kejadian Israq dan Mirraj Itu adalah bermulanya Rentitan daripada kesedihan Rasulullah SAW Disebabkan Rasulullah kehilangan seorang wanita Ingat ya Ustaz-ustaz dah cerita dah mungkin Ustazah lain pun mungkin dah cerita Rentitan peristiwa hijrah disebabkan 3 perkara Yang pertama kerana kematian bapa saudara Rasulullah Yang kedua kerana kematian isteri baginda Rasulullah Yang ketiga kerana azab yang Rasulullah terima sewaktu Rasulullah Ketaif Ketaif Jadi kerana 3 perkara ini yang menyebabkan Rasulullah berada dalam keadaan berduka Berada dalam keadaan bimbang Berada dalam keadaan lemah semangat Maka Rasulullah dibantu oleh Allah SWT Supaya melihat kekuasaan Allah SWT Dengan nyata Bukan dengan roh tetapi dengan Dengan roh dan badannya sekali Itulah peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Dan kerana Israq dan Mirraj juga ramai orang Islam pada ketika itu yang murtad Kenapa murtad? Disebabkan mereka tidak meyakini Israq dan Mirraj itu Kerana pada mereka ia adalah mustahil Satu perjalanan sejauh 1,239.42 km Pergi sahaja Dan balik pula 1,239.42 km balik Dilakukan dalam Satu malam sahaja Iaitu malam Isnin 27 Rejak Jadi mustahil pada logik dan pemikiran manusia Kata mereka Walhal kalau mereka mengimani Allah SWT Mengimani Rasulullah Tidak ada yang mustahil Kerana semuanya di bawah Kuasa Allah SWT Dan Apa yang berlaku Kalau kita Kalau perempuan dah betul-betul faham Ingat kisah ini Sebab saya tak nak ulang lagi dah Nanti masa kita habis Duk cerita pasal Israq dan Mirraj Kita ingat bagaimana Sewaktu Rasulullah bersama dengan Malaikat Jibril dan juga Israfil Dalam perjalanan daripada Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Kemudian daripada Masjidil Aqsa ke Ke Kelangit yang ketujuh Dan sehingga ketangga yang kesepuluh Sehingga bertemu Allah SWT Rasulullah dilihatkan Tanda-tanda Kekuasaan Allah Ada hukuman-hukuman Kepada para wanita juga Yang mana hukuman itu Secara umumnya Menunjukkan kepada kita Bahawa wanita ini Mudah masuk neraka Ya Ia tidak bermakna kita juga Bukan bermakna kita ini Susah masuk syurga Ya Dia tidak melampangkan kita Susah masuk syurga Bila mana kita mudah masuk neraka Tidak Ya Jadi jangan ingat Allah kita ini Dah memang nasib kita lah Jadi orang perempuan Mudah masuk Neraka Tidak begitu Ya Sebab kita juga mudah masuk syurga Sebab itu tadi Shortcut-shortcut Yang mana pengajarannya Dilihat daripada Peristiwa Israq dan Mirraj Kita perlu tahu Ya Jadi perempuan yang dikasihi sekalian Kalaulah Ya Sebab kenapa wanita ramai Menghuni neraka Disebabkan mereka Menderhakai suami Sebagai contoh Maka kita sebagai seorang isteri Melihat bagaimana kita boleh Derhaka kepada suami Ya Bagaimana kita sebagai wanita Tak membawa peranan Khalifah Allah SWT Kalau Dokter Gigi Ada Dokter Gigi tak hari ini Tak ada Dokter Gigi pagi ini kita Kalau Dokter Gigi Contohnya ya Saya hasilkan satu buku Fik Dental Fik Pergigian Baru lahir dalam Sebulan yang lepas Bersama dengan Sekumpulan Dokter Gigi Daripada Fakulti Pergigian UKM Asalnya saya passion Kepada seorang Dokter Jadi sambil-sambil dia duduk Buat rawatan Gigi itu Dia bertanya banyak soalan Ya Perempuan nak hantau soalan dia apa Yang pertama dia kata Dia kata Dia panggil saya Dokter juga Saya panggil dia Dokter juga Tak apa Dia kata Dokter Kalau Saya merawat Seorang pesakit Saya ekstregusi dia Kata dia Dia ekstregusi Kan Dia ekstregusi Dia kata saya nampak susu Digusi Kadang-kadang di pipi Kata dia Saya nak buat macam mana ya Sebab dia bukan datang merawat Susu Dia datang merawat gigi Saya Dokter Gigi Adakah saya Perlu beritahu dia Bahawa Digusi dia ada susu Ataupun di pipi dia ada susu Dan perlu tak saya nasihatkan dia Supaya buang susu tersebut Kerana itu haram Saya kata Eh bagus ni Dokter ni Tak Selalunya Kalau kita Dokter Kita peguam Kita engineer Kita jarang melihat peranan kita Sebagai Khalifah Ini maksud saya tadi Peranan sebagai Khalifah Peranan sebagai Dokter Dia buat dah Dia dah ekstreg Dia dah rawat Dia dah cek dah Tapi sebagai Khalifah Itu bagaimana Saya pun sebenarnya Terpukul dengan persoalan itu Sebab selama ini Saya melihat Peranan sebagai Khalifah Itu peranan individu Peranan peribadi Tidak perlu dibantu Maknanya Pandai-pandai sendiri Sebab awak yang tahu kerja awak Macam mana pula Sebagai akitab Contohnya Dulu banjir di Kelantan Tak Banjir yang besar itu Sampaikan Ramai orang hilang rumah Dan sebagainya Maka pada ketika itu Ahli-ahli akademik Memikirkan bagaimana Nak membina Semula rumah Tetapi rumah Yang syariah Komplian Rumah pun syariah Komplian Selama ini kita Buat rumah macam mana Asalkan Cukup dengan bajet Asalkan tempat tidur Ada Dapu ada Ruang tamu Ada Ruang makan ada Jadilah Tempat parking kereta Ada jadilah Tetapi Akitek ini Mula berfikir Bagaimana menjadi Akitek yang membawa Peranan sebagai Khalifah Allah juga Pasal semua orang Nak berhubung masuk syurga Dah sekarang ni Semua orang nak ambil Syokat dah ni Kita kena kerja Kerah lagi ni Dia pun Okey lah Dia pun Berkerjasama dengan Beberapa agensi Yang menyediakan dana Kita buat rumah Persyarah-persyarah Di USIM Yang membuat Pelan Mengikut Rumah yang Bersifat syariah Komplian Menghadap Qiblat Yang ada ruang Prawisi keluarga Bila tetamu masuk Maknanya tetamu Tidak dapat melihat pun Keluarga itu Dia tak perlu Nak ke rumah Tak perlu Nak lari Masuk ke bilik Ke dapur Dan sebagainya Ya tetapi Masih dalam ruang lingkup Mengikut kemampuan Yang Yang umum Bukan kata orang Tertentu saja Boleh buat rumah Begitu Menarik juga Siapa Oh Akitek pun nak fikir Masuk syurga juga Secara shortcut Jadi balik kepada Dr. Gigi tadi Bukan soal Isu Gusi Ada susuk Saja Ya jadi Saya pun kena Raja ramah ke dia Sambil bulut Yang kita duduk Nangan mulut ni Dia duduk Cakap banyak Sudahlah Ya berhenti Sekejap cerita-cerita Bagaimana Amar ma'ruf Nahi mungkar Itu berlaku Dalam masyarakat kita Dan bagaimana Kita nak Menasihati orang Ya Nak mengelakkan Kemungkaran Nak buang kemungkaran Sebab tujuan manusia Dicipta ke dunia Ini Allah kata Ukhrijat Lina Zitat Muruna Bilma'ruf Dikeluarkan Manusia Dilahirkan manusia ini Untuk membawa Kebaikan Tak Muruna Bilma'ruf Watan Hayna Amil Muntah Untuk Menghapus Kemungkaran Watu Mulu Nabi Untuk Beriman Tiga Keutamaan Kita Pada Kita Kita Seorang Ibu Seorang Guru Seorang Jiran Seorang Menantu Inilah juga Peranan Yang kita Bawa Mengajak Kebaikan Menolak Kemungkaran Dan juga kita Kena beriman Kepada Allah Inilah syukkah Yang tak ada Yang lain Ya Sebab kita Kena ingat Semua Kita ni Semua Kita ni Adalah Orang Yang rugi Sebab itu Allah kata Demi masa Sesungguhnya Manusia itu Adalah Dalam Kerugian Itu maknanya Frasa yang Umum Kecuali Bila ada Kecuali Maknanya Tak semua Dapat Kita nak jadi Orang yang Berkecuali Tadi itu Yang kecuali Orang-orang Yang Orang-orang Yang beriman Dan juga Beramal Soleh Macam mana Cara dia Buat dengan Iman dan Amal Soleh Itu Yang berpesan-pesan Dengan Kebenaran Dan berpesan-pesan Dengan Dengan Keikhlasan Keikhlasan Dan juga Kesabaran Jadi memang Kita kena Buat Tiga perkara Ini Ya Seorang Isteri Tanya pada Saya Dia kata Dia tak nak Cerita Suami Dia Buat Apa Tetapi Dia nak Cakap Iaitu Macam mana Cara nak Tegur Suami Dia Makananya Dia nak Membawa Peranan Khalifah Allah Di situ Bukan Dia menegur Kerana Dia isteri Dia kata Sebab Suami Tak akan Terima Teguran Isteri Dia Jadi Macam mana Dia nak Tegur Tegur Kata Kita balik Kepada Bagaimana Untuk Buat Amar Makruf Tadi Dan juga Nahim Mungkar Kita ada Empat perkara Puan-puan Sekalian Dalam kita Membuat Teguran Kita Mengajak Kebaikan Yang pertama Sekiranya Kita melihat Kemukaran Kita rasa Benda ni Kita kena Tegur Susut Digusi Susut Di pipi Macam contoh Tadi tu Dia tak tahu Apakah dia boleh Tegur Tak boleh Tegur Jadi Kata Saya kata Begini Yang pertama Sekali Ialah Dia kena Anggap Bahawa Orang itu Andalah Orang yang Jahil Jahil tu Bukan dengan Maksud kita Hina dia Jahil itu Kita anggap Dia berbuat Dosa Kerana dia Tidak tahu Itu satu dosa Baru kita Bersangka baik Dengan orang Jadi Macam mana Cara Kita pun Kata kat dia Seolah-olah Orang tak tahu Ini apa Kita kena Bagi tahu Apa ini Bagaimana dia Apa benda ini Sebenarnya Bekas letak Tisu Itu kita Beritahu Maksudnya Tidak ada Unsur Marah Tidak ada Unsur Nasihat Belum Belum ada Kalau mula-mula Kita nak Tegur orang Kita dah Marah Ini bukan Ajaran Agama Mula-mula Kita tegur orang Kita dah Nasihat Ini bukan Ajaran Agama Kalau kita Baca Sebagai contoh Kitab Imam Al-Ghazali Dia menyebut Yang pertamanya Mesti Anggap Dia tak tahu Maka kita Beritahu Bahawasanya Susuk itu Adalah Satu perkara Yang tidak Dibenarkan Dalam Islam Okey Ada Pasien Dia ada Kata Tak tahu Yang dia ada Susuk Lepas Doktor Dia beritahu Baru Dia tahu Pasal apa Mak Dia letak Masa dia kecil Sampailah Sekarang Mak Tak ada Jadi Tak tahu Selepas Extra Baru Rupanya Boleh Nampak Saya tak Tahu Saya tidak Ada Ketakaran Perubatan Dia kata Ada yang Macam Jarum Dan Ada yang Berbentuk Serbuk Bila Berbentuk Serbuk Kalau satu Tak nampak Bila Extra Tapi Kalau betul Empuk Banyak Dia kata Boleh Nampak Sebab Emas Tidak Akan Sebati Dengan Isi Dengan Daging Emas Tak akan Sebati Dengan Daging Kalau Sebati Lama-lama Dia Dia tak Nampak Tak boleh Trace Tapi Ini Boleh Jadi Dia kata Ada yang Tak tahu Yang Tak tahu Bila Dibagitahu Terus Disuruh Doktor Buang Masalahnya Doktor Tak boleh Buang Susuk Dah Macam 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 Selepas Kita Beritahu Kita Nampak Dia dah Tahu Itu Haram Tapi Dia Tidak Menolak Atau Dia tak Buang Ataupun Dia tak Tinggalkan Perbuatan Yang Haram Itu Maka Kita Masuk Yang Keduanya Yaitu Kita Mesti Nasihat Nasihat Mesti Dalam Bentuk Yang Bagaimana Tidak Ada Elemen Marah Lagi Nasihat Kita Beritahu Dia Apabila Allah Tak Bagi Maknanya Ia menjadi Satu Perkara Yang Haram Bila Perkara Itu Haram Kita Tetap Teruskan Maka Dia Menjadi Satu Dosa Kepada Kita Bila Dosa Kita Teruskan Mungkin Dia Akan Menjadi Satu Bebanan Yang Besar Untuk Kita Bila Kita Nak Diperhitungkan Dihisapkan Pada Hari Perhitungan Bagaimana Cara Jadi Itu Nasihat Nasihatlah Dengan Cara Yang Lembut Sesuai Dengan Orang Kalau Orang Itu Kita Lebih Kenal Kalau Suami Kita Ikut Canya Dia Supaya Dia Terima Tapi Itu Nasihat Tak 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 Juga Bagaimana Bila Pada Sehat Tak Jalan Kita Tengok Kita Kata Kita Kena Masuk Step Yang Ketiga Step Yang Ketiga Ini Ialah Kita Boleh Menegur Dengan Keras Menegur Dengan Keras Mungkin Kita Boleh Menyebut Beberapa Kisah Kisah Yang Kita Boleh Relate Dengan Perbuatan Dia Bahawasanya Kalau Buat Begini Maka Ini Balasannya Kena Kita Kata Lihat Kalau Dia Seorang Ayah Bagaimana Isteri Bagaimana Anak-anak Kalau Dia Terus Dengan Sikap Begini Kalau Dia Seorang Ibu Bagaimana Dengan Kita Sebagai Anak-anak Kalau Dia Terus Bersikap Begini Wujudkan Unsur Ancaman Dan Ungutan Itu Tetapi Dalam Keadaan Kita Ikhlas Untuk Memperbaiki Kesalahan Tak Jalan Juga Tak Jalan Juga Macam Mana Yang Keempat Yang Keempat Baru Kita Menggunakan Kuasa Kuasa Kalau Kita Seorang Polis Tak Kalau Polis Ada Kuasa Tapi Kita Macam Mana Contoh Kalau Orang Minum Arak Kita Nak Masuk Yang Keempat Dan Yang Terakhir Dengan Gunakan Kuasa Kita Ambil Botol Arak Kita Buang Supaya Dia Tidak Minum Itu Maksud Kuasa Kalau Rokok Pun Sama Ambil Rokok Buang Kesewuk Macam Manakah Sehingga Dia Tidak Boleh Isak Rokok Sebab Di Negeri Selangor Ini Fatwa Rokok Itu Haram Sejak Tahun 1994 Lagi Negeri Yang Pertama Sekali Di Malaysia Yang Mengharamkan Rokok Jadi Maknanya Satana Isak Rokok Kalau Fatwa Itu Dijadikan Undang-undang Digazetkan Maka Boleh Tangkap Dia Sebab Denda Ataupun Masuk Penjara Tetapi Kerana Fatwa Itu Tidak Digazet Tidak Dijadikan Undang-undang Maka Dia Cuma Menjadi Hukum Allah S.W.T. Yang Kita Putuskan Melalui Fatwa Maka Kita Berdosa Saja Kau Isak Rokok Tetapi Polis Tak Tangkap Kalau Gazet Jadi Undang-undang Berdosa Contoh Contoh Polis Boleh Tangkap Sebab Kalau Tangkap Orang Isak Rokok Kalau Isak Isak Rokok Tangkap Lepas Masjid Lain Cerita Nak Buat Kerja Amal Tiga Bulan Contoh Bagus Lama-lama Cinta Pada Masjid Kalau Kita Lebih Baik Dari Kita Jadi Itu Adalah Saya Nak Bawa Satu Contoh Peranan Kita Sebagai Khalifah Tadi Kita Nak Masuk Syurga Kita Kena Bawa Peranan Amar Ma'ruf Nahim Mengkar Dan Kita Kena Beriman Kepada Allah Dengan Caya Kita Amar Ma'ruf Nahim Mengkar Itu Tadi InsyaAllah Jadi Kebetulan Hari Ramai Isteri Isteri Tadi Orang Kuat Kita Ada Pesan Pada Saya Sebab Ramai Wanita Fokus Kepada Wanita Lebih Kurang Begitu Jadi InsyaAllah Saya Mungkin Ada Sedikit Tips Dalam Lebih Kurang 8 Tips Yang Saya Ada Di Sini Untuk Memberi Kita Peringatan Supaya Kita Tidak Menjadi Isteri Yang Digambarkan Dalam Peristiwa Israq Mekraji Isteri Yang Menderhakai Suami Contoh Yang Macam Mana Diderhakai Pada Suami Ialah Bila Mana Satu Tahun Suami Kita Membuat Kebaikan Dan Kerana Sekali Suami Itu Tersilap Maka Yang Sekali Itu Menyebabkan Kita Sentiasa Mengungkit 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 Kesalahan Itu Maka Kerana Sekali Dan Kerana Mengungkitan Itulah Kita Masuk Ke Neraka Jadi Kalaulah Kita Rasa Susah Sebab Suami Kita Bukan Macam Nabi Suami Macam Nabi Tak Apalah Barulah Kita Menjadi Macam Isteri Nabi Macam Macam Alasan Kita Saya Tahu Kita Ada Banyak Masalah Kita Ada Banyak Sebab Untuk Untuk Excuse Untuk Kita Kata Allah Sebenarnya Kita Boleh jadi Baik Tapi Sebab Tengoklah Suami Macam Ni Kerajaan Macam Ni Kerajaan Pun Salah Kita Jadi Isteri Isteri Yang Tak Baik Ini Sampai Kerajaan Pun Salah Semua orang Salah Yang Tak Salah Adalah Kita Yang Tak Salah Adalah Kita TV Salah Anak Salah Suami Salah Jatuhkuasa Masjid Salah Jiran Salah Orang Lalu Depan Rumah Pun Salah Orang Jual Apapun Anak Kita Itulah Yang Terbaik Kerana Bila Kita Dijodohkan Dengan Dia Maka Kita Jadikan Dia Itu Sebagai Cermin Kita Sebagaimana Dia Kita Ni Sebenarnya Sama Macam Dia Sebab Itu Allah Jodohkan Kita Dengan Dia Jangan Rasa Kita Baik Sangat Lebih Daripada Dia Begitu Juga Suami Jangan Rasa Dia Baik Sangat Lebih Daripada Isteri Jadi Seolah Dia Sebenarnya Tak Sesuai Jadi Suami Isteri Sebab Dia Baik Suami Tak Baik Tidak Bila Kita Dah Jadi Suami Isteri Kita Dia Dia Kita Jadi Untuk Kita Nak Jadi Isteri Yang Sentiasa Bersyukur Dia Rumah Tangga Yang Sentiasa Bahagia 8 Tips Ini Yang Pertama Kita Mesti Sentiasa Dalam Rumah Tangga Itu Ada Kelembutan Dan Ada Kasih Sayang Tips Ini Sikap Rasulullah Dan Bagaimana Rasulullah Didik Isteri Yang Pertama Dia Lembuk Dan Penuh Dengan Kasih Sayang Baik Kita Kepada Suami Suami Kepada Kita Tapi Hari Sebab Suami Tak Ada Kita Yang Yang Bawa Peranan Ini Kalau Suami Tak 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 Apa Kita Practice Terus Insya Allah Suami Ikut Sebab Dia Kata Isteri Dia Dah Buang Tabiat Selepas Hari Sabtu Pagi Di Sini Yang Pertama Sekali Kita Lihat Bagaimana Rasulullah Melayan Isteri Isteri Baginda Terutamanya Aisyah Sebab Aisyah Kita Maklum Waktu Rasulullah Wafat Umur Aisyah Baru 18 Tahun Jadi Tindak Tanduk Aisyah Keanak Anak Manjanya Kadang-kadang Mudah Cemburu Kadang-kadang Dia Begitu Beginilah Bukan Kerana Kita Nak Complain Itu Umur Mu'minin Yang Banyak Soalnya Tidak Tetapi Kita Kena Lihat Dalam Konteks Aisyah Dan Umurnya Itu Ada Isteri Rasulullah Yang Lebih Tua Daripada Nabi Ada Isteri Rasulullah Lebih Kurang Umurnya Dengan Nabi Ada Isteri Rasulullah Yang Muda Daripada Nabi Mewakili Kita Semua Ada Isteri Yang Muda Jauh Dari Suami Ada Isteri Sebaya Suami Ada Isteri Lebih Tua Suami Jadi Contoh Itu Semua Ada Isteri Rasulullah Ambil Yang Mana Satu Iaitu Kelebihan Dan Hikmah Kerana Rasulullah Ini Mempunyai Isteri Yang Ramai Supaya Kita Boleh Mengambil Pengajaran Dan Selama Rasulullah Pesan Rasulullah Beritahu Pada Sahabat Yang Terbaik Di kalangan Kamu Adalah Yang Paling Baik Kepada Isteri Kepada Ahli Keluarga Dan Akulah Yang Paling Baik Kepada Isteri Jadi Rasulullah Nak Werming Nak Remind Sahabat Sahabat Jadi Suami Yang Baik Kepada Isteri Ibarulah Jadi Orang Yang Paling Baik Sedangkan Isteri Kita Itu Adalah Kata Nabi Pakaian Kita Isteri Isteri Kamu Adalah Pakaian Kamu Dan Kamu Adalah Pakaian Isteri Isteri Kamu Dan Asas Kepada Dalam Ini Kita Boleh Dikatakan Kita Boleh Share Tanggungjawab Suami Isteri Sebab Kita Salam Menjadi Pakaian Antara Satu Sama Lain Share Macam Mana Share Tanggungjawab Kongsi Tanggungjawab Zaman Sekarang Ini Suami Jaga Anak Dah Biasa Suami Tolong Kemah Rumah Dah Biasa Suami Tolong Masak Dah Biasa Isteri Pergi Kerja Dah Biasa Isteri Panjak Pokok Kelapa Biasa Betul Isteri Menjala ikan Biasa Isteri Buat Kerja Hampir 80% Biasa Isteri Yang Memandu Kenderaan Biasa Tetapi Tidak Biasa Di Saudi Maksud Saya Di Malaysia Isteri Buat Kerja Hampir Semuanya Biasa Isteri Mencari Nafkah Untuk Keluarga Sebab Suami Tidak Terkerja Itu Pun Biasa Pada Hari Ini Jadi Kerana Kebiasaan Ini Dan Dia Tidak Menjadi Kesusahan Kepada Sesetengah Wanita Kita Teruskan Tetapi Dengan Syarat Kita Ikhlas Tadi Jadi Bila Nampak Suami Dah Jadi Duduk Rumah Jaga Anak Isteri Dah Jadi Orang Pergi Keluar Rumah Cari Kerja Cari Mafkah Dan Sebagainya Jadi Kita Ingat Pesanan Nabi Yang Huna Libas Lakum Wantum Libas Lahun Tadi Pakaian Ini Maknanya Kita Saling Melengkapi Kalau Dua-dua Bekerja Maknanya Balik rumah Dua-dua Teruskan Kerja Bukan Dua-dua Bekerja Balik rumah Seorang Terus kerja Seorang Boleh tidur Tidak Begitu Itu Tidak Menjadi Huna Libas Lakum Wantum Libas Lahun Tadi Kemudian Bagaimana Rasulullah Suatu Ketika Di luar Pintu Rumah Baginda Yang Bersama Dengan Aisyah Dia Tengok Bila Berdiri Di Pintu Rumah Nabi Dia Nampak Ada Ruang Masjid Ruang Solat Jadi Dia Tengok Ada Beberapa Orang Anak Orang Habsyah Datang Masuk Ke Dalam Masjid Nak Bermain Dia Main Biasa Saja Ada Mak-mak Dia Pun Jadi Nabi Tengok Nabi Kata Aisyah Sebab Aisyah Keterunan Ansar Orang Ansar Dia Suka Tengok Permainan Nyanyian Dia Memang Suka Kepada Hiburan Orang Ansar Itu Ciri-ciri Jadi Nabi Bila Tengok Budak-budak Mereka Terus Panggil Aisyah Aisyah Nak tengok Ada Orang Mereka Aisyah Pun Datang Terus Daripada Belakang Nabi Aisyah Dia Tak Keluar Dia Duduk Di Belakang Nabi Kepala Dia Keluar Badan Tengok Dia Letak Dagu Dia Di Bahu Dia Duduk Lama Sampai Nabi Kata Dah Ke Aisyah Belum Lagi Kata Dia Kali Kedua Nabi Tanya Dah Belum Belum Lagi Kata Aisyah Tak Peralah Nabi Tunggu Bukan Duduk Kali Yang Ketiga Nabi Tanya Dah Aisyah Belum Lagi Jadi Lama Barulah Aisyah Beredar Masuk Nabi Memasuk Aisyah Kata Rasulullah Aku Bukan Nak Tengok Sangat Orang Itu Bermain Ya Cuma Aku Saja Dia Letak Muka Di atas Bahu Tadi Sebab Salah Seorang Ibu Daripada Anak-anak Orang Habsyat Itu Dia Kata Baiknya Abu Qasim Abu Qasim Itu Merujuk Kepada Rasulullah Sebab Rasulullah Ada Anak Bernama Qasim Ya Baiknya Abu Qasim Sebab Apa Baik Biar Celah Isteri Dia Duduk Bersada Di situ Punyalah Lama Jadi Disebabkan Orang Puji Suami Dia Lagi Aisyah Nak Biar Lama-lama Sukanya Orang Puji Suami Kita Dan Menunjukkan Bahawa Seorang Suami Ini Mesti Adakan Lembutan Mesti Adakan Sesayang Kerana Lembut Dan Kasih Itulah Nabi Boleh Sabar Macam Suami Kita Sabar Masa Kita Shopping Esok Ajak Suami Pergi Shopping Tes Dia Empat Jam Biar Dia Tunggu Dalam Kereta Macam Mana Gaya Kalau Dia Tunggu Kalau Dia Sabar Masya Allah Suami Kita Ada Kelembutan Dan Ada Tasa Sayang Kalau Kita Turun Terun Sekejap Kita Nak Turun Beli Di Kentang Dia Okey Kita Bawa Balik Lima Plasti Takkan Lima Lima Di Kentang Orang Perempuan Walaupun Dia Singah Di Kedang Encik Dia Jadi Supaya Pergi Terskol Juga Tak Tak Dizer Dia Kepusing Sana Reset Pun Dia Nak Tengok Sabun Pun Dia Nak Tengok Walaupun Dia Nak Beli Kentang Saja Jadi Lama Itu Jadi Lima Plastik Bila Dah Lama Daripada Sepatut Lima Minit Jadi Setengah Jam Tengok Macam Mana Rupa Dia Tapi Kita Tak Boleh Mengabah Situasi Itu Melainkan Kita Dulu Yang Menunjukkan Kesabaran Bila Suami Kita Kadang-kadang Begitu Begini Ajak Kita Pergi Tengok Kedas Pepak Allah Sudah Kita Tak Suka Tengok Kedas Pepak Ni Tak Tak Kita Ikut Kita Pun Ikut Dia Perasa Kelainan Kalau Biasa Kita Nak Duduk Dalam Kereta Tak Tunggu Di Dalam Kereta Tapi Selepas Habis Hari Ni Kita Tak Tak Kita Nak Turun Sekali Tengok Dia Ikut Kita Pelik Dia Tapi Dia Terasa Ada Sesuatu Yang Lebih Mendekatkan Antara Dia Dengan Isteri Ini Adalah Kelembutan Dan kasih Sayang InsyaAllah Dengan Dua perkara Ni Jadilah Kita Satu rumah Tangga Yang Harmoni Lebih Mudah Kita Menjalankan Tanggungjawab Sebagai Isteri Dan Lebih Mudah Kita Buang Perut Sangka Perut Sangka Pada Suami Lebih Mudah Kita Masuk Syurga Kemudian Kita Lihat Bagaimana Rasulullah Iwan Nak Bangun Malam Sekalipun Rasulullah Akan Minta Izin Izin Isteri Nak Bangun Malam Nak Solat Bukan Bungut Bungut Ya Pernah Suatu Ketika Rasulullah Dah Duduk Dah Bukan Duduk Dah Baring Dah Sebelah Aisyah Tak kata Dah Baring Kulit Dengan Kulit Dah Bersentuhan Nabi Ada Isteri Isteri Yang lain Juga Maknanya Giliran Lalu Jadi Malam Itu Dah Berehat Dan Nak Tidur Bersentuh Kulit Begini Nabi Minta Izin Dengan Aisyah Wahai Aisyah Bolehkah Kalau Aku Bangun Untuk Peribadah Kepada Allah Masa Itu Nak Tidur Aisyah Kata Wahai Suamiku Aku Rasa Sungguh Senang Di Saat Kulit Kita Bersentuhan Tetapi Aku Lebih Senang Jika Melihat Engkau Bangun Bersolat Di Tengah Malam Kata Aisyah Jadi Nabi Itu Terus Bangun Ambil Buduk Fas Ambil Buduk Terus Solat Seorang Nabi Tak Ajak Aisyah Sebab Hak Seorang Isteri Pada Ketika Itu Adalah Untuk Tidur Tengah Malam Dah Tidur Jadi Nak Solat Solat Tak Payah Paksa Jadi Nabi Persolat Aisyah Gambarkan Di Aisyah Gambarkan Nabi Muka Basah Dengan Air Mata Bila Setiap Kali Dia Solat Di Tengah Malam Sehingga Basah Jambang Yang Janggut Nabi Jadi Nabi Aisyah Kata Nabi Bila Tak Pernah Ajar Isteri Tetapi Kerana Setiap Malam Nabi Akan Bangun Maka Isteri Itu Rasa Rasa Nak Bangun Puan Kalau Setiap Malam Suami Kita Bangun Solat Tengah Malam Kita Celik Mata Tengok Tengah Meraji Celik Mata Tengok Semayan Celik Mata Tengok Meraji Apa Kita Akan Buat Sanggup Kita Tidur Tak Bangun Bangun Sampailah Tidur Tak Bangun Bangun Mungkin Dua Bulan Pertama Kita Rasa Sanggup Buat Tak Nampak Pejam Pejam Mata Takut Nampak Mata Kita Buka Tidak Suruh Kalau Tak Nak Jadi Selepas Itu Saya Rasa InsyaAllah Semua Isteri Isteri Tak 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 Suruh Akan Turut Bangun Inilah Cukah Yang berlaku Pada Aisyah Dengan Kelembungan Dengan Kasih Sayang Rasulullah Menudik Isteri Supaya Buat Apa Yang Rasulullah Tak Ajar Rasulullah Tak Pasal Tetapi Rasulullah Membuat Kepimpinan Melalui Teladan Yang Nabi Buat Dulu Aisyah Pembangun Juga Beberapa Detik Sebelum Subuh Kata Aisyah Baulah Nabi Balik Semula Tak Nak Tunggu Subuh Tetapi Aisyah Kata Mereka Tidak Berbicara Kerana Pada Ketika Itu Bantal Dan Pembaringan Juga Basah Dengan Air Mata Kerana Nabi Ini Sentiasa Dalam Keadaan Bimbang Bimbang Bukan Kepada Dirinya Tetapi Kepada Umatnya Yang Akan Ditinggalkan Jadi Itulah Nabi Solat Malam Kerana Umat Nabi Solat Malam Kerana Isteri Nabi Solat Malam Kerana Sahabat Sahabat Kalau Kita Tak boleh Bangun Solat Malam Untuk Diri Sendiri Maka Hari Ini Kita Perlu Bangun Untuk Bertahjud Untuk Diri Sendiri Kita Dulu Kita Untuk Diri Kalau Naik Kapal Terbang Nak Jatuh Kita Kena Pakai Dulu Apa Dia Pagi Topeng Keselamatan Dan sebagainya Pelantung Kita Pakai Dulu Kita Boleh Pakai Pada Orang Tak Pakai Orang Lain Dulu Jadi Tahajud Untuk Kita Dulu Minta Ampan Untuk Kita Dulu Lepas Itulah Kita Akan Cerita Suami Dan Anak Anak Kita Kemudian Yang Kedua Ialah Kita Mesti Nak Bina Rumah Tangga Yang Baik Sebagai Isteri Kita Kena Bangga Dengan Suami Makan Nabi Tak Duduk Rumah Dah Nabi Duduk Di Masjid Saja Dia Sampai Isteri Nak Jumpa Dengan Nabi Kena Pergi Masjid Jadi Begitu Jukalah Yang Berlaku Kepada Safiyah Binti Huyai Isteri Rasulullah Nak Jumpa Nabi Dia Pergi Jumpa Nabi Di Masjid Bercakap Dalam 10 Minit Dia Nak Balik Bila Nak Balik Nabi Hantar Dia Ke Pintu Nabi Dalam Perjalanan Nak Sampai Ke Pintu Nampak Dua Orang Lelaki Amsar Baru Masuk Ke Dalam Bilik Dan Nabi Nabi Orang Ni Dia Tak Nak Bertembang Dengan Nabi Dengan Safiyah Dia Tak Nak Mengganggu Dia Macam Jauh Sikit Tapi Nabi Saja Jalan Supaya Bertembang Dengan Lelaki Amsar Dari Dua Sebab Dia Nak Bertembang Sebab Dia Nak Memperkenalkan Kepada Dua Orang Ini Safiyah Isteri Aku Mungkin Nabi Tak Nak Orang Fitnah Dan Mungkin Kerana Nabi Nak Memperkenalkan Isteri Dia Kepada Orang Dengan Rasa Kasih Dan Rasa Sayang Jadi Kita Bila Kita Bangga Dengan Pasangan Kita Kita Bangga Dengan Suami Kita Jangan Kita Rendahkan Dia Jangan Kita Soruk Dia Kadang-kadang Kalau Ofis Buat Sama Yang Tak Bawa Suami Dia Sampai Bila Bila Sampai Orang Dia Menjadi Fitnah Pada Orang Lain Memang Betul Ada Suami Laki Kek Memang Tak Ada Suami Dah Misalkan Tersentuh Sebab Kenapa Kita Perlu Buat Begitu Ini Akan Mengharmonikan Rumah Tangga Jadi InsyaAllah Bukan Kita Yang Buat Tetapi Nabi Pernah Buat Itu Satu Contoh Banyak Contoh Contoh Yang Lain Tetapi Sekurang Kurangnya Bila Kita Menghormati Suami Kita Dengan Cara Begitu InsyaAllah Kita Lebih Mudah Menjadi Isteri Saleha Kemudian Yang Ketiga Ialah Kita Mesti Menjadikan Diri Kita Ini Tempat Bersandar Dekala Suami Kita Susah Jangan Suami Kita Bersandar Kepada Isteri Orang Lain Hari Ini Trend Baru Kalau Saya Ceramah Di Kementerian Kementerian Saya Selalu Tanya Dulu Pihak Penganjur Apa Yang Saya Nak Sampaikan Ini Apa Hajat Dia Dia Selalu Kata Sekarang Ustazah Trend Baru Pegawai Pegawai Kerajaan Adik Angkat Abang Angkat Pertama Berapa Saya Tanya Adik Angkat Abang Angkat Pasal Kita Di Sekolah Dulu Form 3 Dengan Form 1 Jadilah Kakak Angkat Adik Angkat Semua Perempuan Sekarang Ini Kakak Angkat Tidak Abang Angkat Abang Angkat Umur 57 Adik Angkat Umur 49 Dua-duanya Ada Suami Dan Adik Isteri Masya Allah Saya Tak Percaya Sebab Saya Di Universiti Dia Kurang Sosial Masih Masih Pergi Kuliah Masih Duduk Bilik Baca Buku Buat Risos Sebagainya Balik Tetapi Kadang Kadang Di Sesetengah Organisasi Dia Memang Kalau 8 Jam Di Pejabat 8 Jam Dia Nampak Orang Dia Berurusan Dengan Orang Lebih Mudah Sosial Jadi Dikata Kadang-kadang Adalah Adik Angkat Ini Umur 55 Adik Angkat Abang Angkat 40 Pasal Dia Lelaki Dia Jadi Abang Macam Itu Beginilah Trend Terkini Jadi Dia Kata Tolong Bagi Apa Makna Ceritakan Balik Kepada Tanggungjawab Kita Sebagai Suami Yang Halal Sebagai Isteri Yang Halal Terus Terus Usik Orang Lain Jadi Itulah Saya Sampai Cuma Di Sini Saya Nak Kata Kadang-kadang Hubungan Itu Bermula Daripada Dia Berkongsi Masalah Ini Masalah Dia Dengan Isteri Dia Ceritalah Kepada Orang Saya Pun Ada Masalah Dengan Suami Elok Jangan Cerita Dengan Orang Kita Dua Itu Yang Jadi Susah Jadi Di Sini Kita Jadikan Diri Kita Ini Kita Sebagai Pasangan Maka Kitalah Tempat Bersandar Bila-bila Masa Ini Maksudnya Bersandar Di Bahu Rasulullah S.A.W. Juga Tempat Bersandar Para Isteri Dan Isteri Menjadi Tempat Bersandar Nabi Sufiyah Suatu Hari Dia Bercerita Kepada Rasulullah Dia Kata Dia Rasa Sedih Dia Rasa Terhina Kerana Isteri Rasulullah Yang Bernama Hafsah Selalu Kata Kepada Sofiyah Ini Anak Orang Yahudi Jadi Dia Mengadu Pada Rasulullah Rasa Sedih Dia Menangis Dia Rasa Terhina Sebab Dia Anak Orang Yahudi Dan Hafsah Selalu Kata Anak Orang Yahudi Jadi Rasulullah Kata Lain Kali Kalau Hafsah Kata Kau Anak Orang Yahudi Jawab Kat Dia Betul Aku Anak Orang Yahudi Tetapi Suami Aku Rasulullah Alayhi Wasallam Dia Kata Ayah Aku Musa Alayhi Salam Dan Pakcik Aku Paman Aku Harun Alayhi Salam Semua Nabi Apa Kisah Dengan Aku Anak Yahudi Nabi Ajar Yang Seronok Baca Cerita Bila Isteri Mengadu Pada Nabi 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 Bagi Nasihat Begitu Nabi Tak Pernah Bagi Nasihat Memburukkan Orang Lain Nabi Tak Pernah Bagi Nasihat Supaya Membalas Kejahatan Orang Dengan Kejahatan Nabi Kalau Bagi Nasihat Nabi Mesti Cakap Yang Benar Supaya Orang Itu Berfikir Dan Orang Itu Menyesal Sendiri Jadi Dalam Keadaan Itu Inilah Yang Kita Kena Ikut Tapi Bentuk Macam Mana Kita Nak Beri Nasihat Pada Suami Kita Itu Terpelang Kepada Kita Tetapi Jangan Burukkan Orang Lain Jangan Kita Provoke Jangan Keempat Ialah Kita Saling Membantu Dalam Rumah Tangga Bagaimana Rasulullah Bila Ditanya Bagaimana Aisyah Bila Ditanya Oleh Para Sahabat Bagaimana Nabi Sebagai Suami Kata Aisyah Kata Aisyah Banyak Riwayat Yang Berbeza Tetapi Maksud Lebih Kurang Sama Nabi Sentiasa Dalam Memberi Khidmat Kepada Ahli Keluarga Sehingga Bila Bunyi Barulah Nabi Keluar Untuk Salat Perjemaah Lepas Habis Itu Nabi Balik Ke Rumah Khidmat Lagi Kepada Seluruh Ahli Keluarga Jadi Di situ Kita Nampak Suami Ataupun Isteri Keutamaannya Adalah Tanggungjawab Kepada Keluarga Sebab Itulah Kadang-kadang Ustazah Ustazah Susah Nak Keluar Rumah Nak Ceramah Pasal Apa Kerana Tanggungjawab Itulah Sebab itu Kalau Kalau Nak Jemput Ustazah Bukan saya Orang lain Nak Jemput Kadang-kadang Lapan Bulan Dah Kena Confirm Dah Bila Sampai Masa Tak Boleh Juga Pasal Pasal Anak Anak Demam Apa Nak Buat Macam Mana Nak Marah Tak Boleh Dah Pasal Itu Tugas Hakikinya Dia Jadi Saya Hari Ni Pun Anak Besar Dah Lapan Bulan Dah Ingat Dulu Sembilan Bulan Rasanya Dato Ruhani Tawa Sempat Lagi Tunggu Hari Masa Tu Cuamah Di Masjid Kenesah Jadi Tak Pada Besar Jadi Itulah Antara Masalah Masalah Yang Berlaku Dalam Rumah Tangga Kita Bila Tidak Dibantu Kalau Misalkata Isteri Bekerja Dua-dua Bekerja Bila Balik Ke rumah Jadi Masalah Kalau Tidak Ada Bantuan Daripada Orang Yang Allah Berikan Kelebihan Fizikalnya Yang Lebih Daripada Seorang Isteri Tiba-tiba Hak Lebih Kuat Sehat Itu Dia Tidak Membantu Jadi Masalah Jadi InsyaAllah Kita Boleh Elakkan Itu Yang Kelima Dalam Rumah Tangga Mesti Ada Masyawarah Pernah Suatu ketika Rasulullah Dia minta Sahabat Cukur Rambut Dan Juga Sembelih Binatang Korban Ini Perkara Ini Mungkin Hari Ini Nampak Macam Biasa Tetapi Pada Zaman Itu Nak Cukur Rambut Ini Masya Allah Yang Susah Diterima Jadi Sahabat Sahabat Tak Buat Begitu Rasulullah Rasa Terkilan Rasulullah Pun Balik Ke rumah Masa Itu Rumah Umur Salamah Salah Seorang Isteri Nabi Dicerita Pada Umur Salamah Umur Salamah Kata Apa Umur Salamah Kata Wahai Rasulullah Baik Engkau Yang Keluar Engkau Cukur Rambut Engkau Sembelih Binatang Korban Lihat Apa Yang Berlaku Kata Selasihat Umur Salamah Tadi Selepas Dia cerita Dengan Umur Salamah Cerita Begitu Dia terus Keluar Rumah Dicukur Ramut Sembelih Binatang Korban Dan Tidak Ada Seruan Yang Kedua Sahabat Sahabat Semua Buat Benda Yang Sama Kepimpinan Mengelir Teladan Lagi Jadi Senang Nabi Mengurus Para Sahabat Ini Kerana Ketaatan Itu Begitu Juga Nabi Uruskan Isteri Kerana Ketaatan Tetapi Ia bermula Daripada Rasulullah Itu Bagaimana Sebab Itu Dalam Rumah Kita Kita Nak Nendidik Anak Kita Lihat Kita Bagaimana Pemuan Kalau Kita Kata Anak Kita Jangan Main Telefon Pergi Salat Kita Duk Main Telefon Kita Kata Anak Kita Pergi Kemas Rumah Jangan Tengok TV Kita Tengok TV Kita Kata Anak Kita Bangun Subah Cepat Azam Terus Bangun Kita Tidur Lagi Jadi Tidak Ada Kepimpinan Melalui Teladan Macam Mana Kita Suruh Anak Kita Tutup Tapi Kita Tetamu Datang Rumah Nampak Lengan Jadi Di situ Tidak Ada Kepimpinan Melalui Teladan Maka Anak Kita Tidak Tertidik Dengan Cara Yang Betul Kita Ini Kejar Kejar Datangkan Masjid Salat Jemaah Anak Kita Di rumah Subah Tertinggal Sebab Kita Balik Lepas Kuliah Subuh Kuliah Subuh Subuh Dah Habis Balik Rumah Seorang Mereka Tak Bagi Sedangkan Tanggungjawab Kita Bukan Berjamaah Di Masjid Sebagai Seorang Ibu Seorang Wanita Seorang Isteri Pastikan Hak Wajib Dulu Selesai Malalah Kita Pergi Hak Sunat Takut Takut Hari Ini Kita Tersilap Sebab Hak Sunat Seronok Buat Jadi Hak Wajib Kita Biar Dulu Allah Tak Tanya Yang Sunat Dulu Allah Tanya Yang Wajib Jadi Dalam Hal Ketimpinan Ini Kita Akan Sebut Sekejap Lagi Yang Lain Habiskan Dulu 8 Tips Yang Yang Saya Katakan Musyawarah Dalam Rumah Tangga Yang Keenam Dalam Keadaan Kita Marah Kita Mesti Santun Sebab Itu Yang Keenam Saya Sebut Santun Dalam Marah Ini Saya Bahawa Saya Tengok Saya Baca Bagaimana Rasulullah Marah Pada Isteri Nak Tahu Sebab Marah Ini Sifat Manusia Fitrah Manusia Marah Dia Datang Sendiri Rasa Marah Bukan Kita Boleh Cucuk Ubat Baru Datang Marah Tak Memang Dia Sendiri Datang Tapi Macam Mana Kita Nak Marah Suami Macam Mana Suami Nak Marah Isteri Jadi Rasulullah Ada Satu Kisah Selain Daripada Fitnah Yang Berlaku Ke Atas Aisyah Ingat Tak Kisah Fitnah Itu Abdullah Bin Ubay Fitnah Aisyah Mempunyai Satu Hubungan Dengan Sofyan Bin Muattal Assalami Yang Mana Dalam Satu Perperangan Selepas Berperang Dengan Bani Mustalak Kalau Saya Tidak Salah Dalam Perjalanan Balik Ke Madinah Rombongan Yang Menang Rombongan Orang Islam Bersama Nabi Dan Aisyah Balik Ke Madinah Sampai Ke Checkpoint Yang Terakhir Sebelum Masuk Ke Madinah Mereka Berhenti Untuk Ada Yang Nak Buang Air Ada Yang Nak Berehat Sekejap Begitu Begini Kemudian Disitulah Aisyah Tertinggal Aisyah Tertinggal Maka Disebabkan Keletihan Aisyah Tertidur Di Batang Pokok Mersandar Di Batang Pokok Tertidur Dan Aisyah Yang Memakai Burka Yang Tutup Muka Pada Ketika Itu Bila Tertidur Terselap Sikit Kain Yang Tutup Muka Aisyah Terselap Sikit Jadi Aisyah Yakin Orang Datang Ambil Dia Balik Sebab Itu Dia Tidur Di Tepi Jalan Supaya Orang Senang Nampak Tetapi Mereka Sebelum Dia Tak Sedar Pun Aisyah Tak Ada Dalam Rumah Di Atas Kenderaan Binatang Sebab Tak Sedar